Baca Benih, masih di Mea Kulpa. Saya mau membacakan bacaan dari Matius 5 ayat 13 sampai 16. Bacaan Injil untuk hari Minggu biasa, pekan kelima. Dalam kokbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak-injak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan bapamu yang di surga. Kepada murid-murid, dua gambaran dipakai dalam bacaan ini. Menjadi garam dan menjadi terang. Menjadi garam dan menjadi terang. Yang memberikan rasa dan yang memberikan cahaya. Yang menerangi. Dan bukan hanya sekedar garam dalam dirinya. Tetapi sanggup membuat rasa asing. Bukan garam. Yang tawar. Sebab mungkinkah kalau garam itu menjadi tawar diinjak-injak orang. Seperti pasir. Seperti di pantai sana. Dan di sisi lain, terang tidak cukup. Hanya terang yang bercahaya. Tetapi diletakkan di atas kaki dian. Sehingga memberi terang kepada semua orang. Menerangi semua orang di dalam rumah itu. Di dalam rumah, sekurang-kurangnya. Tidak langsung harus bercahaya di tempat yang ramai. Tetapi di rumah juga di lingkungan yang kecil. Tetapi memberi terang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Dan memuliakan bapamu yang di surga. Menarik juga menghubungkan ini. Tidak dikatakan mereka melihat perbuatanmu yang baik. Dan mengagumimu. Atau menghargaimu. Atau mengucapkan terima kasih kepada mu. Bukan kamu menjadi tujuannya. Tetapi bapak yang di surga. Menarik mengaitkan bagian terakhir ini dengan apa yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada umat di Korintus. Aku datang kepadamu dalam kelemahan dengan sangat takut dan gentar. Baik ajaran maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan. Melenken dengan keyakinan akan kekuatan roh. Supaya imanmu jangan bergantung pada hikmat manusia. Tetapi pada kekuatan Allah. Untuk saya ini menarik sekali. Mengapa? Supaya terang bahwa tujuan alamat pencarian kita adalah Allah. Bukan persona dari personanya. Bukan kecakapan si pembicara yang bisa merangkai kata dengan baik. Dengan teknik vokal yang baik. Dengan intonasi yang baik. Dengan pembawaan yang menarik. Itu kemasan-kemasan superficial. Tetapi apa yang disampaikan? Menjadi garam dan terang dunia. Siapa yang memberi pesan ini? Yesus sendiri. Nasihat siapa ini? Yesus sendiri. Oke. Apakah si pembawa yang memberitahukan ini berpengaruh pada kekuatan pesannya? Tentu. Sekali lagi soal teknik pakai vokal yang dipakai. Meyakinkan atau tidak. Si orang berdosa atau mengatakan ini atau tidak. Atau memang harus diperhatikan hal-hal semacam ini. Tetapi harus dengan sadar juga bahwa pesan ini dari Yesus sendiri. Saya yang menyampaikan ini. Mungkin bukan orang yang paling tepat untuk menyampaikan. Dalam arti. Ah. Jangan-jangan tidak cukup kudus. Tidak cukup profesional. Tidak cukup mahir. Tidak cukup pengalaman untuk membagikan sabda semacam ini. Menjadi terang dan menjadi garam. Tetapi sabda itu dalam dirinya sendiri adalah sebuah pesan yang harus hidup di hati umat. Dalam hal ini di hati para murid. Jadilah garam dan jadilah terang. Pesan ini harus tetap hidup. Bukan karena siapa yang mengatakan dalam konteks kita masa kini. Tetapi dari mana perintah itu datang? Dari Yesus sendiri. Lalu pertanyaan lain bagaimana saya menjadi garam dan terang itu. Bacaan pertama pada hari yang sama yang diambil dari kitab Yesaya. Kiranya berisikan perintah yang sederhana tapi terang. Eksekutabel. Dapat dipraktekkan. Aku menghendaki supaya engkau membagi-bagikan rotimu kepada orang yang lapar. Dan membawa ke rumahmu orang-orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang. Supaya engkau memberi dia pakaian. Dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. To be a man for others. Tidak gampang. Ada pengalaman saya waktu itu. Sedikit saja. Seorang ibu. Yang kebingungan mencari tempat pesta dari keluarganya. Menurut cerita dia. Lalu dia datang. Duduk-duduk di parohi. Dia bukan seorang katolik. Duduk di depan pastoral. Lalu saya bertanya. Kemana? Ada apa? Saya capek sekali mencari alamat ini. Saya tidak punya kontaknya. Hanya ini namanya. Dia tidak punya handphone. Tapi saya capek sekali butuh istirahat. Adakah tempat untuk gue beristirahat? Untuk zaman sekarang ini rasanya itu aneh. Lalu ada saya mencoba bertanya sebentar ibu. Saya bertanya kepada orang lain. Hati-hati. Jangan-jangan itu penipu. Jangan-jangan itu memakai modus. Untuk melihat-lihat situasi pastoral. Dan mengambil sesuatu. Akhirnya entah bagaimana? Oke lah. Kita tanggung resikonya. Kalaupun dia berbuat yang jahat. Kita siap pada kemungkinan itu. Lalu akhirnya diizinkan ibu ini. Tidur. Oke. Akhirnya. Saya juga tidak tahu berapa lama dia tidur. Tapi akhirnya saya periksa tempat dia tidur yang saya tunjukkan sebelumnya. Seorang pekerja pastoral berkata dan memberi uang kepada saya Rp10.000. Prater ini ada uang Rp10.000. Diberikan ibu tadi yang tidur di sini. Dia mau berterima kasih. Tapi prater tidak nampak katanya. Ternyata dia orang baik. Bahkan membayar. Kadang untuk melakukan yang baik itu tidak gampang juga sekarang. Sudah dipenuhi oleh rasa kecurigaan. Sudah dipenuhi oleh kecemasan-kecemasan. Maka untuk mempraktekkan menjadi garam dan terang dunia ini. Bukan berarti tanpa resiko. Tetapi. Dibutuhkan keberanian juga. Bukan kecemasan atau ketakutan yang kami tunjukkan tadi. Tetapi keberanian untuk mau berbagi. Mau memberi seperti yang diberikan oleh bacaan dari kitab Yesaya ini. Maka semoga bacaan dari Injil tadi mendorong kita untuk menjadi garam dan terang. Dalam segala kelemahan kita. Dan justru dalam kelemahan kita. Kita dengan yakin mengatakan. Bahwa yang saya katakan ini bukan dari dan demi persona hikmah pribadi. Tetapi dari dan demi kemuliaan Allah. Paca Ibenek.